Saya pribadi, saya tetap ingin berdinas lagi di institusi Polri, Mbak, tentunya. Dan saya juga berjanji dari perjalanan ini, saya akan menjadikan pelajaran untuk memperbaiki diri ke depannya. Dan saya berjanji akan menjadi anggota Polri yang taat aturan ke depannya, Mbak Rosi. Nah menurutmu apa, apa yang bisa kamu lakukan untuk ikut membantu memulihkan citra Polri? Baik, Mbak Rosi. Saya sudah mencoba memberikan hal yang positif dengan berkata jujur tentunya, Mbak Rosi. Dan saya yakin masih banyak anggota Polri lain yang memiliki integritas dan loyalitas kepada institusi Polri tentunya. Dan saya akan tetap setia untuk melakukan tugas sebagai anggota Polri. Saya akan menjalankan nasihat Bapak Kapolri tentunya untuk menjunjung tinggi kejujuran, Mbak Rosi. Karena saya merasa memiliki hutang, saya memiliki hutang kepada institusi Polri. Dan saya berusaha menembus kesalahan saya yang telah saya lakukan tentunya. Saya berjanji akan mendidikasikan diri saya buat institusi Polri. Apa yang bisa kamu katakan pada mereka yang pada polisi itu sudah skeptis? Baik, Mbak Rosi. Pada kesempatan ini, saya merasa sedih dan sangat menyesal tentunya. Karena akibat dari perbuatan yang saya lakukan, sehingga institusi Polri menjadi tercoreng. Saya berharap dengan saya menyampaikan kejujuran, maka masyarakat bisa paham dan menghargai keputusan saya. Kejujuran, kenapa saya pilih kejujuran? Karena memang itu merupakan cerminan dari institusi Polri. Bapak Kapolri memberikan nasihat kepada saya untuk tetap berani berkata jujur. Saya berharap masyarakat kembali memberikan kepercayaan kepada Polri. Dan saya yakin, Mbak, masih banyak anggota Polri yang baik dalam melaksanakan tugas. Terima kasih.